Baik! Dalaman 150 meter, kita ngeji dari pagi sebelum siang ternyata ikannya mau makan sedang. Di spot baru ini, ternyata jam-jam makan ikan sangat tidak menentu. Sambaran kali ini harus bisa saya konversi menjadi poin bagi tim polisi. Tidak perlu usaha dan tenaga yang besar, ikan berpadan panjang dengan warna kemerahan berhasil naik ke permukaan. Selain warnanya yang cantik, ikan kurisi juga memiliki ciri khas berupa sirip punggung yang menjulang ke atas seperti kipas. Sebagai penghuni karang, ikan kurisi terbesar hampir di seluruh perairan Indonesia dan Indo-Pasifik. Poin pembuka untuk tim saya, mantap! Tim lawan pun ternyata penasaran dengan hasil strike saya nih strike pikman-nya. Saya pun tidak mau menyenyakkan untuk memamerkan hasil strike saya. Mam, di sini nih! Ini di sebelah sini, kanan nih, Mam? Nih, lupa, nurunnya di sini! Kumpahnya di sini nih, di sini! Kecil, kecil tuh! Tenang, saya cari yang besar! Loh, ini sama jik lu juga gedean ini, Mam! Itu kecil, Mam! Mencari yang besar deh! Selamat berakhir pekan, Strike Back Mania. Gimana? Sudah siap menonton keseruan Battle Fishing kali ini? Duel kedua tim kali ini akan saya gelar di Laut Kamupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Ini juga menjadi yang pertama kalinya bagi saya dan Mancing Mania Strike Back menggelar battle di Laut Timur Provinsi paling ujung barat negeri ini. Mancing Mania Strike Back! Mantap! Laut di wilayah Pidijaya, Provinsi Aceh akan menjadi Arna Battle pada Mancing Mania Strike Back kali ini. Kedua tim sudah berada di perahunya masing-masing dan siap mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk battle kali ini. Dan siapakah tim yang akan keluar sebagai pemenangnya? Battle kali ini mempertemukan tim dari anggota kepolisian dan tim penjaga tambah. Ikan-ikan demersal penghuni dasar laut, serta ikan pelagis akan menjadi incaran tim peserta. Tim dengan raihan ikan terbanyaklah yang akan keluar sebagai juaranya. Mantap! Masing-masing peserta sudah mempersiapkan piramti andalannya untuk melawan tarikan tenaga ikan. Lantas, tim manakah yang akan siap menggondol pulang tropi Mancing Mania Strike Back? Kali ini saya tergabung dengan Bus Taman yang dalam kesehariannya adalah seorang anggota kepolisian Resor Pidijaya. Di kedalaman air lebih dari 100 meter, dengan dasar berkarang, saya yakin ada banyak ikan demersal yang siap menyambut metal jigsaya. Harun dari tim penjaga tambah, ternyata berhasil mendapatkan sambarannya. Strike! Gini bos, strike! Strike bos! Sorry ya! Mantap! Luapan kesenangan Harun jelas tak bisa dikutupi dan membuatnya semakin bersemangat. Perlahan, kilauan badan ikan berwarna kemerahan berhasil muncul ke permukaan. Wow! Seekor ikan penghuni karang dasar laut berhasil landing ke atas kapal tim penjaga tambah. Tim penjaga tambah akhirnya berhasil memecahkan telur dan menyamakan po ini. Hahaha! Mantap! Mancing Mania Strike Back! Mantap! Berjarak sekitar 5 mil laut dari daratan, spot air dalam di pidi jaya memang menyimpan banyak potensi. Ayu yang tergabung dalam tim penjaga tambah nampak cukup yakin akan mendapat sambaran ikan. Akhirnya, ujung joran andalannya pun berhasil melengkung ditarik oleh ikan. Strike! Strike! Tidak mau menyianyikan kesempatan, reel spinning diputar dengan cepat untuk segera menyuruhi perlawanan ikan. Seekor ikan takirnya naik ke permukaan dan berhasil landing ke atas kapal. Mantap! Golongan ikan tuna kecil ini mudah dikenali dari ciri fisiknya yang memanjang. Tidak memiliki sisi dan tekstur sirip dorsal atas yang keras. Saya harus merelakan tambahan poin untuk tim lawan. Mantap! Mancing Mania Strike Back! Mantap! Keberhasilan tim lawan mendapatkan kembali sambaran tidak mematahkan semangat Bustaman. Menjadi bagian dari anggota kepolisian, pantang menyerah tetap ditanamkan dalam jiwanya. Walau dalam kegiatan memancing segalipun. Konstant mengayunkan joran dan memutar reel spinning, akhirnya Bustaman mendapat sambaran. Strike! Strike! Dengan tenang, ia terus menggulung tali pancing untuk menyudahi perlawanan ikan dari dalam air. Tanpa menunggu lama, bayangan ikan mulai muncul ke permukaan. Seekor ikan tongkol berhasil dinaikkan ke atas perahu tim penjaga tambah. Good job! Ikan sahabat melayan yang bernilai ekonomi setinggi ini, akhirnya berhasil menambah poin untuk tim saya. Mantap! Mancing Mania Strike Back! Mantap! Waktu battle terus bergulir, hingga tidak terasa tiba-tiba awan yang berkumpul di atas kepala kami berubah menjadi mendunggulang. Kapal yang kami naiki juga semakin bergoyang, mengikuti alunan ombak yang sudah semakin tinggi. Ini ternyata cuaca kurang mendukung nih. Gelap banget! Jadi kita putusin buat balik kanan dulu. Kita terusin besok. Kita nggak tahu juga besok cuacanya seperti apa, tapi ada baiknya kalau kayak begini, kita balik kanan. Keselamatan nomor satu. Safety first! Mantap! Ya, dengan terpaksa saya harus mengakhiri battle fishing di hari pertama dan kapal bergegas menuju kembali ke daratan sebelum badai semakin besar. Strike Back Mania, ada pepatah tak kenal makata sayang. Maka dari itu, izin dengan saya memperkenalkan peserta battle fishing kali ini. Dari tim penjaga tambak, ada Harun dan Ayy. Tambak yang berlokasi di pesisir Pidijaya ini menjadi lokasi pembesaran ikan bandeng. Ikan bandeng adalah salah satu ikan unggulan yang dibudidayakan di tambak air payau dan populer di kalangan pembudidaya Nusantara. Setiap 5-6 bulan sekali, ikan bandeng siap untuk dipanen. Pagi ini berhubung cuacanya masih kurang bagus di laut. Jadi kita putusin buat terusin battle-nya di kolam bandeng. Jadi kita tetap yang terbanyak, itu yang menang. Kita terusin. Selain keadaan cuaca, saya juga mendapat kabar Bustaman tidak bisa hadir. Karena kegiatannya dikepolisian dalam melayani dan menghewami masyarakat, tidak bisa ditinggalkannya lagi. Meskipun Bustaman harus absen pada hari kedua, tapi saya yakin Pak Junet bisa menggantikan peran Bustaman di arena battle kali ini. Mantap! Dalam battle di tambak kali ini, semua peserta menggunakan teknik dasaran dengan umpan pelet. Pelampung juga dipasang untuk mengetahui kalau ikan sudah menggondol umpan. Memancing di tambak memang punya potensi mendapatkan sambaran dengan mudah. Tapi, dari pengalaman saya, memancing ikan bandeng tidaklah segampang itu. Gerakan bandeng yang lincah dan gesit terkadang membuatnya gampang lepas dari mata kail. Kami pun semua sepakat, apabila ada yang mau cel ketika hookup, akan diberi hukuman squat jump di tempat. Memancing di tambak seperti ini memang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Buah kesabaran saya akhirnya berbuah manis. Strike! Strike! Ini dia sambaran ikan bandeng perdana saya nih, Strike Big Mania. Ya, gila, gila. Tapi... Lepas, 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 lepas! Ini dihitung nggak kalau begini? Dihitung nggak nih? Karena kita kailnya kecil ya, jadi agak susah. Pandengnya udah nyampe ke atas. Lepas lah. Ini dihitung nggak? Di Aci nggak? Panitia 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 Aci nggak? Oke ya. Peraturannya harus pegang ya. Oke nih. Kata Bang Harun. Peraturannya. Bandengnya harus dipegang dulu. Baru itu dapet satu poin. Oke bom ya. Deal ya. Kita pulang. sub indo by broth3rmax